Pemirsa Pasca deklarasi kebenangan hasil Quick Count di Senayan, Cawapres nomor urut 2. Gibran Raka Buming Raka bergatakan telah mendapatkan selamat dari temannya di PDI Perjuangan. Gibran Raka Buming Raka kembali melaksanakan tugasnya sebagai wali kota Solo hari ini. Setelah berbagai kesibukannya saat Pilpres Rabu kemarin. Meski baru dinyatakan menang lewat Quick Count, Gibran mengaku sudah mendapatkan selamat dari sejumlah politisi termasuk beberapa diantaranya yang berasal dari PDI Perjuangan. Namun Gibran enggan mengungkapkan nama-nama politisi PDI Perjuangan yang telah memberikannya ucapan selamat. Usai Pilpres, Gibran bergatakan akan kembali melaksanakan tugas sebagai wali kota Solo sambil berusaha menjalin komunikasi dengan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya. Mas Gibran kan selama ini dekat dengan... Pak Ganjar, Pak Anies, Pusingin. Itu apakah juga sudah ada komunikasi setelah adanya hasil Quick Count atau Real Count ini? Ya untuk komunikasi ya memang belum. Tapi saya sangat berharap ya dalam waktu dekat lah bisa ya ngobrol-ngobrol santai aja. Di sarapan pagi atau mobil-mobil ya. Kalau menanggapi banyaknya isu kecurangan di Real Count sama Quick Count ini di mana mas? Ya silahkan dilaporkan jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya meresahkan kan sudah ada jalurnya sendiri. Dan untuk memantau bagaimana agenda terkini dari Gibran Raka Buming Raka, ada rekan kami Agus Sabtono yang mengabarkan langsung dari Solo, Jawa Tegak. Agus Sabtono bagaimana dengan kegiatan dari Gibran Raka Buming Raka pada hari ini? Ya, seira dan juga pemirsa benar sekali bahwa hari ini Jawa Pres nomor 02 Dabrik Gibran Raka Buming Raka mulai beraktivitas lagi sebagai wali kota Solo. Di mana pagi tadi Gibran terlihat datang ke kantor wali kota Solo untuk mengisikan pekerjaan-pekerjaan aktivitas seperti biasa. Bahkan Gibran juga mengecek beberapa pekerjaan yang berada di luar maupun juga di dalam ruangannya. Sementara Gibran sendiri tadi ditanya oleh Awak Media bahwa telah mendapatkan ucapan dari beberapa polis PC termasuk dari PDIP mengucapkan selamat kepada Gibran yang telah memenangkan ataupun secara penghitungan cepat memenangkan pemilu untuk tahun ini. Sementara Gibran sendiri menanggapi dengan hasil adapun laporan keturangan akan dipasrahkan ke pihak Bawaslu dan terkait dengan perolehan suara di kota Solo sendiri Gibran menyatakan bahwa masih tidak akan mendahuli KPU masih menunggu hasil secara resmi penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU menarang itu tidak. Sampono informasi langsung dari Solo, Jawa Tengah mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka pada hari ini. Pobirsa Breaking News TV One segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!